Intro Dalam rangka memujudkan hasil pertanian masyarakat Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Beras lokal hasil dari produksi petani perlu dilakukan pengawasan sebelum dilakukan proses penjualan terutama yang dikirim ke luar daerah Pemerintah daerah melalui intansi terkait perlu melakukan inovasi dan terobosan agar setelah selesai masa panen petani tidak langsung menjual gabah kepada penampung dari luar Sehingga gabah yang ada bisa dikelola di daerah ini dan tidak langsung dijual ke daerah lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Argiansa mengatakan Pihaknya sudah pernah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk masalah penjualan beras Salah satunya dengan mendistribusikan beras kepada pengelola bulog Namun yang menjadi masalah bulog menerima di bawah harga yang ditawarkan oleh petani Untuk itu pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah membentuk kooperasi Namun harus ada modal yang perlu disiapkan agar kooperasi dapat bergerak mengelola gabah petani Sehingga bisa diproses menjadi beras dan diberikan kemasan sesuai dengan ciri khas daerah Masyarakat yang pada saat pandu ini ditampung nih gabahnya ini Kemudian dijual, dibuat beras, diolah menjadi beras Dan disitu dikasih label-label anu Pemerintah daerah dalam hal ini pemasarannya bisa ke urusan sawit Berapa sawit di kita ini Kemudian juga kayak orang disini kan beli orang Banjarmasin ya Bisa laku disana gitu Cari orang yang diutus untuk mencari pasar di daerah Banjarmasin Siapa? Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya memwujudkan kebijakan ini Karena dampaknya cukup besar bagi petani Dan bisa memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.